Hai, kemampuan disini, kali ini kita tanya jawab seputar Bank BRI terkait rekening BRI beritama setahun tidak digunakan, apakah masih aktif? Saya punya rekening tabungan BRI beritama, tapi sudah lebih dari 1 tahun tidak digunakan. Lalu, apakah rekening ini masih aktif? Ini beberapa nasabah Bank BRI, ada ya, kadang jarang menggunakan rekeningnya, lalu ingin mengetahui apakah masih aktif? Jika nasabah tidak pernah melakukan transaksi selama 540 hari, maka di hari ke-541 atau keesokan harinya, rekening tabungan langsung diubah statusnya menjadi didaktif atau pasif. Istilahnya, kata lainnya adalah norman ya. Ini sering terjadi ketika nasabah sama sekali tidak melakukan transaksi di luar transaksi biaya admin dan biaya katu ya. Contohnya, kalau di BRI beritama, itu dikenakan biaya admin. Biaya admin rekening beritama BRI saat ini adalah Rp11.000 untuk saldo sama dengan atau di bawah Rp10.000.000. Dan Rp12.000 untuk saldo di atas Rp10.000.000. Dan saldo minimum mengendap adalah Rp50.000.000. Jadi, apabila nasabah memiliki saldo di atas saldo minimum, tapi tidak pernah digunakan transaksi, lebih dari 540 hari itu masih akan berlaku ya. Rekening akan menjadi tidak aktif apabila saldonya di bawah minimum dan tidak pernah digunakan untuk transaksi ya. Seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, yang perlu diperhatikan adalah, di hari ke-542, apabila nasabah tidak juga melakukan transaksi, itu rekeningnya akan secara otomatis diapus oleh sistem ya. Jadi, jika memang saldonya di bawah minimum dan tidak pernah transaksi, saya sarankan langsung melakukan setor ya, setor tunai, atau bisa meminta bantuan keluarga, melakukan transfer ke rekening, nanti bisa digunakan untuk transaksi ya. Ini menghindari rekening terhapus oleh sistem di Bank BRI. Apakah bisa diaktifkan kembali atau tidak? Nasabah bisa mengaktifkan kembali dengan cara setor tunai di kantor Jambang Bank BRI terdekat. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi ya, jangan sampai melebihi di hari ke-542, karena setelah itu rekeningnya sudah terhapus oleh sistem, jadi tidak bisa. Jadi, sebelum mencapai hari ke-541, nasabah harus segera melakukan transaksi ya. Ya, setidaknya kalau tidak bisa melakukan transfer dari teman atau keluarga, satu-satunya secara adalah setor tunai di kantor Jambang Bank BRI. Atau bisa juga di mesin ATM BRI auto debit ya, sudah banyak sekarang tersedia. Jadi, seperti itu. Bagi nasabah yang mungkin bertanya-tanya, rekening BRI beritama setahun tidak digunakan apakah masih aktif. Jadi, di hari ke-541 rekeningnya akan di non-aktifkan atau statusnya dorman. Kemudian di hari ke-542, itu rekeningnya akan di hapus oleh sistem ya, melewati 542. Jadi, saya mau sampaikan apa ya? Agak lupa. Oh ya, 540 hari itu sentara dengan berapa ya? Kira-kira 1,5 tahun ya. Jadi, jika setahun saja itu masih bisa ya. Jadi, 540 hari sekitar 1,5 tahun. Jadi, pastikan Anda setidaknya menggunakan rekening sesering mungkin ya untuk menghindari rekeningnya dorman atau tidak aktif. Oke, jangan lupa subscribe untuk mendapatkan update video berikutnya. dan aktifkan lonceng notifikasi. Jika ingin baca-baca terkaitan jajahabang BRI, bisa lihat link di description. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.